Same, M5 World Championship Groupsack hari terakhir atau hari ke-6 baru saja berakhir Dimana pertandingan pertama itu ada Triple Esports vs Bigetron Suns Yang dimenangkan oleh Triple Esports dengan skor 2-1 Disini, tim dari Triple Esports itu memenangkan pertandingan atas lawannya yaitu Bigetron Suns perwakilan dari Brazil Namun disayangkan kedua tim ini tidak lolos ke babak berikutnya atau babak ke knockoff stage Mereka bakal coba untuk menjaga Sidro, sibuk tumpukan ke belakang, base-nya terrepos dan triple Esports Mereka bakal coba untuk memberikan satu sentuhan terakhir, King Pertandingan kedua jauh itu ada Ape Brand vs Tim Lil Gun yang dimenangkan oleh Ape Brand dengan skor 2-0 Disini, sang perwakilan dari Filipina yaitu Ape Brand benar-benar cukup sangat-sangat kuat menurut gue, Sam Dimana disini Ape Brand berhasil mengalahkan tim Lil Gun dan menjadi penguncak klasemen di Group C Dan pertandingan ketiga, Sam itu ada The Ohio Brother vs The Home Boys yang dimenangkan oleh The Ohio Brother dengan skor 2-1 Disini, The Ohio Brother berhasil memulangkan perwakilan dari Malaysia yaitu Home Boys Dan berkat The Ohio Brother, Geek Fam lah menjadi penguncak klasemen dan lolos ke babak penuh off-stair Fokus karena base-nya, mencoba menarikan diri tapi terkena efek dan The Ohio Brothers mengirim Home Boys pulang Dan pertandingan terakhir, Sam itu ada Black Miss International vs Firefax Esports yang dimenangkan oleh Firefax dengan skor 2-0 Disini, Firefax adalah sebagai sang kuda hitam di M5 World Championship kali ini Berhasil mengalahkan sang perwakilan dari Filipina yaitu Black Miss International Bahkan di dua match ini, Rosalah yang menjadi MPV, sang midlaner dari Firefax Esports Alien kembali maju karena bagi depan sana, Rene J masih menunggu Jeet Kundo dan yes, untunglah Jeet Kundo Tapi damage terlalu sakit, Thorn Queen Rosa mencabut nyawa dari member ketiga Black Miss International Dan sekarang hanya menyusahkan dua member saja Oke, itu adalah sebuah gerakan offensif tapi satu wave minion akan menghantarkan ke Firefax ke arah kemenangan Dan Firefax Esports Dan untuk kelas menakhir, Sam, di hari ke-6 ini yang lolos itu ada dua tim yang diambil dari masing-masing grup Dari grupnya itu yang lolos untuk ke babak kenal offstate yaitu Oni Esports dan juga Siusun Dan di grup Bejo, itu ada Firefax Esports dan juga Black Miss International Dan di grup C, Sam, itu ada AP Brand dan juga Bermeskul Dan di grup Dejo, itu ada Geek Fam dan juga Deuceful Dan untuk pertandingan berikutnya, Sam, itu adalah Bobak Kenal Offstate yang akan bertanding di tanggal 9 Desember 2023 Dan akan ada delapan tim yang akan merebutkan Piala M5 World Championship di Filipina Dan akan diadakan sistem Best of 5 atau BO5 Dan untuk final sendiri itu akan Best of 7 atau BO7 Jadi, siapa menurut kalian tim yang akan menjadi juara di M5 World Championship Filipina kali ini? Coba kalian komen di bawah Mari kita satukan dukungan kita hashtag Indopred Untuk mendukung Oni Esports dan juga Geek Fam Untuk menjadi juara di M5 World Championship Filipina Nantikan informasi gue berikutnya Jangan lupa like dan juga follow Maju terus Esports Indonesia Jangan lupa berbuat baik Salam si COVID Jangan lupa like dan juga subscribe